Hai, di video ini kamu akan mengerjakan 5 soal TOEFL Structure, 1 soal dijawab dalam 36 detik. Let's start! Untuk nomor 11 ini, kita lihat bagian kosongnya. Sebelah kirinya kita sudah menemukan The Vast West Central Section yang berfungsi sebagai Subject. Verb untuk The Vast West Central Section ini adalah Is, yang berfungsi sebagai Be Verb. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, A, It stretches, It sebagai Subject, dan Stretches sebagai Verb. Itu bukan jawaban yang benar, karena jumlah dari Subject dan Verbnya, Subjectnya 2, Verbnya 2, otomatis kita akan memerlukan conjunction. Sedangkan A, tidak memiliki Conjunction. Stretches, hanya Verb saja, tidak ada Conjunction dan Subjectnya. Is, stretching, adalah Verb Phrase saja, tidak ada Conjunction dan Subjectnya. Oleh karena itu, jawabannya adalah C, karena Which bisa berfungsi sebagai Conjunction sekaligus Subject, dan Stretches berfungsi sebagai Verb. Let's go to number 12. Let's go to number 12. Untuk number 12 ini, sebelah kiri dari bagian kosong tersebut terdapat The Dalsimer, yang berfungsi sebagai Subject, lalu Features berfungsi sebagai Verb. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, D, D adalah Subject, R adalah Verb, ini tidak bisa menjadi jawabannya, karena 2 Subject dan 2 Verb otomatis harus ada 1 Conjunction, dan tidak ada Conjunction di pilihan D. Stretch, hanya Verb saja, tidak ada Conjunction dan Subjectnya. Are, stretch, hanya Verb saja, tidak ada Conjunction dan Subjectnya. Pilihan A, Stretch dengan akhiran E, D, itu menunjukkan bahwa dia bisa berfungsi sebagai Past Simple Verb, Verb 2, atau Past Participle, Verb 3. Nah, jawabannya adalah A, karena Stretch ini sebenarnya adalah Reduce Clause dari Which are Stretch. Dalam bentuk Reduce Clause, yang dihilangkan adalah Conjunction dan Subjectnya, Which, are, be, verb-nya juga dihilangkan, oleh karena itu tersisa Stretch saja, Past Participle, atau kata kerja bentuk ketiga. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Let's go to number 13. Untuk number 13 ini, sebelah kiri dari bagian kosong tersebut terdapat Diamond Head sebagai Subject, Is sebagai Verb. What sebagai Conjunction sekaligus Subject. Oleh karena itu bagian kosongnya, kita perlu menemukan Verb. D. The Remnants bukan Verb. Ini adalah Noun yang berfungsi sebagai Subject atau Object. Remaining ini adalah Verb Inc. Kalau Verb Inc, harus memerlukan Be plus Verb Inc, atau dia bisa berbentuk sebagai Reduce Clause. Lalu pilihan A, to remain, bukan Verb, karena kata kerja yang muncul setelah preposition to, itu bukan atau tidak berfungsi sebagai Verb suatu kalimat. Disebutnya to infinitive. Oleh karena itu jawabannya adalah B, Remains, adalah Verb, untuk Conjunction dan Subject what. Nah, untuk belajar TOEFL, kamu pasti tidak tahu kalau saya mereformasikan aplikasi ELSA Speak. Karena ELSA memiliki module atau fitur yang dinamakan TOEFL by HarperCollins. Nah, ELSA ternyata juga memiliki fitur yang dinamakan Speaking for IELTS by HarperCollins. Jadi, kalau kamu buka aplikasi ELSA, kamu bisa pilih saja langsung Earn a Certificate. Lalu kamu bisa langsung memilih Speaking by HarperCollins. Nah, di sini terdapat berbagai macam topik yang biasa kamu temukan dalam IELTS Speaking Test atau wawancara tes IELTS. Nah, kita coba Unit 2, A Healthy Body. Langsung saja kita latihan wawancaranya ya. What do you think is the best sport for staying fit? If you ask me, the best sport for staying fit is without doubt swimming. Nah, nilai saya 97%. Jadi, kalau saya klik, ELSA akan memberikan feedback ke kesalahan apa yang saya buat dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Pronouns. S-K. Here with A. Nah, ini karena ELSA memiliki teknologi Artificial Intelligence dan Speech Recognition. Sehingga kamu bisa melatih intonasi, word stress, dan bahkan meningkatkan fluensi kamu. Kalau kamu ingin belajar dengan ELSA dan mendapatkan 7 hari free trial, atau kamu ingin memakai seluruh fitur dari ELSA termasuk Speaking for IELTS by HarperCollins, langsung saja kamu klik link yang ada di deskripsi video dan pin comment video ini. Lanjut lagi ke pembahasan soalnya ya. Untuk nomor 14 ini, sebelah kiri dari bagian kosongnya atau titik-titiknya terdapat any member yang merupakan subject, lalu sebelah kanan bagian kosong tersebut terdapat is yang merupakan verb. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, A, the derivation, itu adalah noun. Nah, drugs, apabila bertemu dengan noun kembali, itu tidak bisa karena harus dihubungkan dengan preposition. B, is derived, hanya verb saja. Nah, dalam kalimat ini, kalau kita pilih B, maka verbnya ada dua. Apabila verb ada dua, maka wajib subjectnya ada dua juga dan akan ada satu conjunction. Sedangkan B hanya terdapat verb saja. Sama dengan D, derived, itu hanya verb saja. Oleh karena itu, kita perlu menemukan satu subject dan satu conjunction. Oleh karena itu, jawabannya adalah C, derived from. Derived ini, walaupun terlihat sebagai verb, sebenarnya adalah bentuk reduce clause dari which are derived. Which dihilangkan sebagai conjunction dan subject, are sebagai be verb juga dihilangkan. Oleh karena itu, tersisa derive. Let's go to number 15. Oke. Terima kasih. Untuk nomor 15 ini, Henry VIII adalah subject, ruled adalah verb, that adalah conjunction, people adalah subject. Nah, sekilas born itu seperti verbnya dari people, tapi ternyata tidak. Jadi, born ini adalah reduced clause dari which were born, which dihilangkan, were dihilangkan. Oleh karena itu, people ini belum memiliki verb. Nah, verb yang tepat di pilihan jawaban ini hanya D, would celebrate. Would sebagai model verb, itu bertemu dengan celebrate sebagai base verb. Yang lainnya, pilihan jawaban lainnya tidak tepat karena a celebrity itu adalah noun, a celebration adalah noun. Celebrating adalah verb ing, memerlukan B, plus verb ing, atau dia akan menjadi bentuk reduce clause dari which celebrate. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Klik saja video berikut ini untuk melanjutkan pembahasan nomor 16 sampai nomor 25. My name is Andrian and I'll see you around.